Intro Sahabat YKB Senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Hobart Ospara Saya melayani di GKI Ciledok Raya Renungan kita hari ini Jumat 17 Mei 2024 Berjudul Dalam Yesus Ada Kemenangan Didasarkan pada 1 Korintus 15 Ayat 50 hingga ayatnya yang ke-57 Sebelum kita membaca dan merenungkan lebih jauh Mari kita berdoa Ya Allah kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Untuk dapat terus menjalani hidup kami dalam pimpinan Tuhan Biarlah Tuhan yang memimpin kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan Roh Kudus tuntunlah kami Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Korintus 15 Ayat 57 Dengarkanlah firman Tuhan Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan Melalui Tuhan kita Yesus Kristus Kematian adalah akhir dari segalanya Saat seseorang mati Maka segala sesuatu yang dimiliki di dunia ini tidak lagi ada artinya Saat seseorang mati Maka tidak ada lagi kehidupan yang biasa dijalani Namun yang menarik Justru kematian tidaklah menjadi akhir dalam Tuhan Kematian masih berlanjut dengan kebangkitan Kebangkitan menjadi simbol bahwa Tuhan menang atas maut 1 Korintus 15 Ayat 55 Dengan gamblang menegaskan dalam bentuk pertanyaan Hai maut dimanakah kemenangan Hai maut dimanakah sengat Melalui Yesus Kristus Allah telah memberikan kepada kita kemenangan atas maut Jika kematian yang begitu seram saja Mampu diubahkan menjadi kehidupan dan kemenangan Apalagi yang harus kita takutkan dalam kehidupan Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Tidak ada yang tidak dapat dikalahkan dalam iman kepada Tuhan Semua pasti dapat kita kalahkan dan taklukan Jika sekarang kita merasa terhempas dalam usaran persoalan tak kunjung selesai Sedang berperang melawan sakit penyakit yang semakin hari semakin menggerogoti tubuh kita Kita bergumul dengan relasi yang begitu membingungkan Maka jangan berhenti berharap Kematian berhasil diubahkan Tuhan menjadi kehidupan Karena itu Tuhan pun dapat mengubah permasalahan menjadi kemenangan Refleksi bagi kita Bahkan kematian diubah menjadi kehidupan Apalagi yang harus kita khawatirkan Mari kita berdoa Ya Allah terima kasih atas kemenangan yang boleh kami rasakan Di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus Yang telah mati dan bangkit Syukur kepada Allah atas pengharapan yang boleh kami rasakan Maka ketika kami merasakan pergumulan, tekanan, berbagai tantangan kehidupan Biarlah kami belajar percaya Bahwa ada kebangkitan Ada pengharapan di dalam Tuhan Tolonglah kami untuk dapat menjalani hidup dengan penuh pengharapan Tidak dengan ketakutan, putus asa, kekhawatiran Tetapi dipenuhi dengan pengharapan Tolong kami yang lemah dan terbatas ini Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian rendungan kita hari ini Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton